I got a heart full of rhythm that beats with no pain I got a head full of melody stuck in my brain But the best part of being a singer at all is Singing to the world of my songs I said sing Kempe lagi dengan kami Disini Keliatan ya? Gengawur Gelaps Badmintoy Badmintoy Tonchotoy Bukan Kita hari ini gak main badminton Lo keliatan gak sih? Kita akwarin kembali di mobil akwarin Kita lagi sedih hari ini gak bisa main badminton Lo sedih karena apa ya? Karena lapangannya Jujur Karena Jujur Karena gue minggu kemain gak main Jujur Tak lah lo Selasa main Oh iya Which by the way gue mau klarifikasi ternyata Ada beberapa potongan video yang ternyata gak kerekam Jadi yaudah vlog terakhir ya gitu aja Maafkan Gak malah biar kayak thriller-thriller gitu loh Endingnya gak jelas Don't breathe Ini kemana nih by the way Oke Sekarang kita lagi dimana ini? Iya lucu amat Tolong fokus Kita lagi di Plaza Senayan Kita melarikan diri dari Dari kegalauan hati Iya Ketidaksenangan akibat Lapangan badminton di karpet Lapangan badminton kok di karpet? Tolong jangan sebut-sebut karpet Karena ketawa nanti kita dari mana Oh iya Sekte mana By the way Kita habis dari Kita habis nonton Kita mau review ya Review soto-soto ya Ini review apa bukan? Pokoknya kerjaan kita kalo abisannya gak bisa main ya nonton Iya Pokoknya Ya besok Ya bukan besok Minggu Kita akan nge-vlog lagi Which by the way Kenceng banget deh Banget Buset deh Maafkan Iya mau eksis juga Kali ini kita akan ngebahas sebuah film Karena kita habis nonton Film baru Film baru Baru keluar kemana ya? Gak tau deh Biasanya kan kamu Dari awal gue pengen nonton ini Karena Bukan karena Bukan karena Oh ini film Indonesia Atau apa Tapi karena The director is Nia Dinata Nia Dinata Tapi gue nonton apa ya? Nia Dinata itu arisen kan berarti? Lama itu ya Arisen yang kedua Iya Itu masih dia kan? Iya Which itu juga udah lama banget sih Tonton apa hari ini? Ini kisah tiga darah Ini kisah tiga darah Tapi lu tadi waktu mau beli bingung gak sih? Ditanya Ya gue bingung Karena gue bilangnya tiga darah Bukan ini kisah tiga darah Terus Bisa aja kita dapet yang restorasi Untungnya dikasih tau sama mbaknya Gimana gak bedain ya? Dikasih tau Ya gimana gak bedain ya? Yang tahun 1956 1956 1956 apa? 1965 sih tuh? 1956 kayaknya 65 kita berdarah-darah soalnya Gak mungkin Mungkin isinya tentang komunisme Tiga darahnya Tiga darahnya Eh konsentrasi woy Tiga darahnya nyanyi-nyanyi genjar-genjar GOL Kendalikan hormon lu Ini gara-gara gak main pasti di hari ini Benci gua Gak main atau gak ketemu siapa Gue gak tau Bel banget Itu gua jam Apa? Tadi gua tuh udah Kerja tuh udah GOL fokus gua Gitu ngomong Oh lu kok masih mau curhat Gara-gara gak bisa main CURHAT PEMPAIN 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 Eh jam 4 tuh udah gua pas kuasin Mungkin ini 5 sampe 10 bulan Kita kan ngomongin dia dong Anyway Jarang-jarang gitu Gua jam 4 udah selesai Terus bisa pulang Tau sese sedih lah Tau sese sedih lah Sedih lah Sedih lah Terus? Terus? Eh btw kita beneran ngerekam kan ini ya Gua sedih deh kalo akhirnya gak jadi lagi Udah 4 menit Anyway Ya gua pun sedih Tapi apa mau dikata Kita gak bisa main hari ini Karena Kayak itu tadi Karena lapangan Karena tiga darah Eh sih Dan kita nonton Jadi bedanya tiga darah Yang 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 tahun 1996 Dengan yang sekarang 1996 Adalah Judulnya Judulnya aja Sebenernya judulnya beda Yang satu tiga darah Yang satu lagi yang baru itu Inilah kisah tiga darah Ini kisah tiga darah Inilah nyong Apa kayak inilah Iya Lu sesotoya deh Taduh ini Taduh ini Cuma nggak bisa… Lu tuh cuma tiga darah doang tulisannya Mau baca nggak? Woy woy fokus fokus Bisa ga? Biasanya di itu Kok tulisannya? Ya kan? Goblok emang Salah ya? Salah Salah, gue salah Ternyata itu tiket nonton Waktu gue nonton sama anak gue Hahaha Anyway Secret life of tiga darah Iya, iya, iya Secret life of tiga darah Kita bisa mulai ga? Bisa, bisa, bisa Iya kalo ada yang nonton Ceritanya sih kurang lebih ya Karena itu juga terinspirasi dari tiga darah tahun 56 itu Tentang tiga Perempuan dari itu perempuan Single Perempuan single Kalo ada yang ga ngerti darah Bedanya darah dan Is it? Iya Oh iya? Oh, gue udah tau Iya dong Darah dan Darah dan Gadis Gadis tuh darah Tuh kan bahkan lo ga tau darah Gue ga tau beneran Gue ga tau kalo buat darah itu artinya Perempuan yang masih single Iya Yang belum menikah Oke Kita spoiler ga sih? Boleh ga sih? Ya nanti kita tulisin lah itu spoiler Kalian jangan liat-liat lah Ya udah lah Jadi Jadi tuh Biasanya tentang tiga perempuan Yang kayaknya range umurnya agak lumayan jauh ya Yang paling tua Cuma kayaknya sih Tiga-dua Mungkin kayak tiga tahunan gitu Dua-tiga tahun kali ya Sama yang keduanya Dan yang tiga itu baru sebulan-bulan tahun Karakternya sih beda-beda jelas Tapi Kita ngomongin yang Kita ngomongin yang Kita ngomongin yang kenapanya dulu deh Karakter yang lo suka? Dari ketiga orang itu? Dari ketiga itu Karakter yang lo suka adalah Gue bilang Hahaha Sumpir takut sih Hahaha Wait 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 Serius Serius Joko Anwar Kita suka banget Walaupun cuma Joget-joget dikit Tapi itu Kayaknya ngepol banget Ngepol Padahal cuma tiga menit Iya Yang gue suka Yang gue suka Well Sebenernya Gue suka dengan karakternya Si Siapa itu yang paling tua? Gendis ya Gendis Tapi sayangnya Di belakang kayak apa Wak-wak banget gitu Korni-korni ya Korni-korni Tapi Ini jelas ngomongnya Iya gini ya Korni apa korni? Korni Terdengar tidak seperti korni loh Pop korni Oh Korni gitu Hahaha Gimana wordi-wordi Sehatnya Apa? Tapi emang ini Karena Lagi-lagi Kita nggak nonton restorasinya Ya kita jangan ngomong Nah Iya Maksud gue gini Model Model bicaranya Mungkin akan disamakan Sama yang 56 itu Nggak maksud gue gini Lu sudah Lu sudah mengambil Sebuah film Tahun 50-an Lalu lu bikin Seperti tahun 2016 Ya lu kan harus sesuaikan dengan Keadaan tahun 2016 Kecuali settingan lu tetap di 56 gitu loh Ya maksud gue Ya maksud gue Ya I don't know how corny the 56 version ya Tapi maksud gue Emang nggak bisa disesuaiin apa? Nggak tau itu corny-corny anak surung kali Sebenernya Bukan maksud gue gini Korninya itu karena Karena gue ngerasa Ada satu 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 Kenapa lampu Apakah kita selama ini Nyalain lampu Pas nge-flok Nggak Nggak kuat Nggak kuat Nggak kuat Nggak kuat Nggak pernah kita taruh di kredit soalnya Dia marah Terus itu kayak disco-disco gitu Jadi kayak lampu ajep-ajep ya Ya udahlah Anyway Coba kalo dimatiin Can you see us? Sana Gelap gila men Gelap gila coi Gila gila Ya udah nggak apa-apa Kayak ajep-ajep aja Terus Atau mungkin kita perlu beli lampu Terus Gue ngerasa bahwa Karakternya tuh Kurang bisa Kurang dijelasin Sopray Santai woy Kurang bisa dijelasin Kenapa dia se Sekeras itu Setertutup itu Sebatu itu Karena Kalo misalnya dia keras sama Karakter Siapa itu namanya? Goli Padi Yuda ya Kenapa dia segitu Dinginnya sama Yuda Segitu kerasnya Tapi dari titik dia Ketemu pertama kali Sampai akhirnya mereka Sampai ceritanya selesai Kayak yang Ini yang tadi di depan mana gitu Yang Ice Queen yang di depan Yang Dijaga sedemikian rupa Toto meleleh Toto meleleh segitu cepetnya Buat gue sih tuh cepet ya Dan Gak diceritain latar belakangnya Kenapa dia Sebegitu dingin ya Dia bilang kan Ada sih Dia Apa sih Adeknya ngomong Jangan semua laki lo Samain nama mantan lo Nah berarti kan disitu ada cerita Yang kita Yang ada cerita di masa lalunya dia Yang Yang akhirnya membuat dia jadi sedingin itu Tapi gak diceritain Cuma satu kalimat itu aja Karena menurut gue itu ceritanya mereka bertiga Itu kayak dibikin Tapi kan itu karakter centernya Iya Karakter centernya kan ada dia Enggak Karakter centernya ini tiga gitu Lo kayak Dono Casino Indro aja Gak ada karakter centernya Kalau Dono Casino Indro tiga-tiganya diceritain rata Iya Ini juga Ini juga rata Kagak lah Orang yang kecil aja Dia cuman Gelayutan doang Eh Eh Yang kecil justru menarik buat gue Eh which by the way Ini ratenya 21 plus ya Yang kecil justru menarik Gue juga dari tadi pikir Ini ngapain Apa Scene-nya begitu-begitu aja Tapi Oke Kita menyesuaikan ke tahun 2016 Dimana kissing, hugging, having sex Maybe it's not as the boy as before Tapi yang gue kaget adalah Kenapa kok scene si Ade yang paling kecil ini Sering banget gitu loh Karena Karena Cerita dia harus di wrap up di belakang Yang adalah Dia Gak maksud gue kalaupun harus belakangnya itu Emang harus gitu ya dikasih liat Dan itu bener-bener ya Scene-nya dia dengan pacarnya kan tuh masing-masing punya pacar tuh ya akhirnya Itu tuh bener-bener cuman isinya Seksin aja udah gitu Ya di anu, di anu, di anu gitu Setiap sudut gitu I mean like why? Karena itu akan terlalu Itu akan terlalu banyak kalimat yang kepake gitu loh Sementara What do you mean? Sementara konflik kakak-kakaknya tuh udah terlalu berat gitu loh Dan lu kasih peran adenya kayak gitu doang? Ya udah Kasih aja scene-scene tanpa ngomong-ngomong gitu Ya ntar lu lu lewat mana ya? Tapi Lurus aja lah Aku gak mau lewat situ Ya terus mana? Kalo ke sleeping aja tuh Ya udah Kasih sleeping lah Serah lah Oh ya mah aja tuh Situ tuh biasa aja Cuma Pasar-pasar Aduh ke pasar Oh tapi itunya Itu ya pasti Lu sih ya Udah berapa kali lewat sini Gak paham juga Soalnya gue naik motor Soalnya gue biasa naik motor Ya lu Serah banget Iya Jadi Jadi menurut gue Adenya gak perlu banyak ngomong Karena Karena di akhir Sedikit bicara banyak perlu Iya beter Karena di akhir dia Akan menutup semuanya gitu loh Scene-nya dia Well Karakternya dia memang harus seperti itu gitu loh Di tengah cerita gue bilang apa sama lu Lu inget gak Tentang adenya Yang mana Lu dari tadi ngomong mulutnya Pusing Ini spoiler aja ya Boleh gak sih? Ya gak apa-apa Ya kalo ada yang nonton juga sih Pulis aja Kalo ini ada spoilernya Lu enggak Mas gue gini Gue di tengah cerita Ini udah scene kedua Mereka having seen Apa yang ketiga gini Gue bilang pasti bunting ini di ujungnya Bener kan? Iya betul Ya betul Mestinya memang Mestinya memang hamil di belakang Kenapa? Karena Kalo enggak yaudah Itu cuma Apa Scene-scene sebasi aja Mesti ada akhirnya lah gitu Antara dia break up sama si lakinya ini Atau dia hamil gitu aja Cuma keren loh akhirnya gitu No Itu Sokaliana Syrah sekali gitu Yang Yang apa Cewek-cewek feminis gitu Yang Sebenernya kayak Hollywood sih Enggak Lo enggak mesti kawin gitu loh Lo enggak mesti kawin kalo lo enggak mau kawin Well It's Sokaliana Syrah Tapi seru ya banyak Banyak Mbak-mbak arisan bitches Tapi enggak ada Melissa Kalimnya Tapi As a whole Iya Are you happy with the movie? Hmm Expect gue lebih sih Lo mikir kan lo Iya memang expect gue lebih sih gitu Cuman Honestly ya Karena gue tau Mia Dinata dan Kaliana Syrah itu dari arisan yang pertama Hmm Dan itu adalah salah satu Murut gue ya Salah satu pionir film-film seperti itu kan Yang Yang Sangat pop Sangat Yang Mengangkat Cerita-cerita Apa namanya Cerita-cerita Cerita Perempuan Enggak hanya perempuan tapi Kota-kota Apa Orang-orang di kota Cerita-cerita Urbun Gitu yang Kalo menurut gue sih Hmm Enggak ada yang bisa mengangkat Cerita-cerita itu sebagus Mereka gitu Sebagus Miralasmana itu Tapi gak ada miralasmana gitu ya Miralasmana gak pernah main di film-film urbannya Enggak tau Gaya produser atau apa gitu Enggak 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 lah Mereka kan bukan satu Put-bal 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 Traiso sama Gimana aja sama Hah Mau puter balik Bentar dulu deh Hah Mendingan lewat sini kan Lihat G-maps aja deh Ayo Tapi hari ini Tapi kalo bisa nih Belok ke Manggala sih Enggak lah Yaudulah Tapi parah sih emang Hari ini macetnya tadi jam 4 aja Macetnya udah kayak gitu Enggak maksud gue Ehm Lo tuh Kalo nonton Ya itu dia gitu Espetasi gue tinggi sekali Dan Gini loh Ketika gue nonton Arisan Gue gak kenal siapapun yang ada disitu Paling juga kayak Suriasa Putra yang gue kenal But not as When I see him When I saw him In that movie I never thought that He Is a good Actor Oh Bagus loh dia disitu Dan gue hanyalah kalo dia ternyata bisa sebagus itu Dan waktu itu disitu pertama kali gue tau Tora Sudhiro Itu film pertama dia Ya Jadi ketika gue nonton film Tora yang lainnya Dan ternyata tidak sebagus itu Gue langsung kecehon Jadi Ternyata Why Tapi Ehm Ehm Expretasi gue Lebih sebenernya dari ini I don't know why Mungkin karena itu tadi Karena Standar gue adalah arisan Kalo lo nonton larisan sekarang Mungkin gak segera ketuatu gue nonton Itu berapa tahun yang lalu Mungkin 14 ya Astaga gue tuh banget Iya, ekspertasi gue setinggi itu Kalau nonton yang sekarangnya Tiga Darah ini, ya oke lah Dan gue ngerasa, seharusnya peran si Omanya itu Tadi kan sempat hilangnya di beberapa scene Sepat keputus gitu, baru muncul lagi pas Akhirnya dengan scene terakhir gitu Kayak gue yang baru ngeh gitu loh Si Oma ini kemana ya dari tadi Padahal annoyingnya sih udah bener gitu ya Udah dapet banget tuh setiap ini kayak ada, ada, ada Tapi pas nah ada bridge dimana dia tuh sama sekali gak muncul Sama sekali kayak yang begitu dia muncul lagi loh Ya dari tadi dia kemana ya gitu loh Sebenernya salah satu karakter yang malah dapet Cuma karakternya Titi Puspa Gue sesuai beranggapan bahwa Titi Puspa kayak gitu In the real life begini gak sih Iya gak sih, jadi kayak yayai gue merangin diri gue sendiri aja gitu Kayak gue gila gitu ya, setiap hari gue juga gila gitu Kalo lu suruh merangin gue wanita baik-baik mungkin agak susah Gak ada nih offline mulu Sebelumnya jika Yaudah lah udah lewat sini gitu loh Astaga Gue tetep penasaran semacatnya kayak gimana Apa mungkin kita bisa nyewa tenda di pinggir ini Fokus banget sih Nanti lama-lama vlog kayaknya ditinggal orang loh Untuk gak di nonton di kamar Apa yang paling ganggu Mbak Rafa 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 Rafa? Apa yang paling ganggu? Komunan di kamar ya Kita gak ngomongin yang nyenengin-nyengin aja tuh? Jawab aja lah pertanyaan gue Yang ganggu, ee, taktokannya Kenapa? Taktokan, ee, conversationnya agak kurang, apa ya? Apa karena itu? Terlalu biasa ya Apa karena itu musical, musical film apa juga nih? Engga sih Engga, maksudnya, komunikasinya kaku juga sih, kaku Gue tuh kayak Tidak secair yang gue harapkan Gue tuh melihat, melihat directnya tuh kayak bener gitu ya Gue tuh ngerasa kayak, wah ini momen nih, ini momen nih gitu Dan gue udah siap ketawa, cuma kalimat-kalimatnya kok Tapi ya di warung kopi di pelabuhan itu sih paling akut kamu Akut, iya ya Itu udah pol banget Justru itu kan final scene-nya sebenernya Antara dua karakter yang dari awal memang jadi, ee, apa itu Dari awal jadi fokusnya di film itu Chemistry-nya enggak nih? Susur itu sih, tapi mungkin ya script-nya aja yang kurang bagus Iya enggak nih? Coba kalo script-nya lebih diolah, coba karakternya lebih dipoles aja gitu Kurang ini ya? Oh gue tau, gue tau Kayak kurang dash, dash, dash Kayak yang kita enggak merasa itu terjadi pada kita enggak sih? Maksudnya kan ada beberapa Gue ganggu banget, oh oke 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 Kayak Mereka mau ngebawa romantisme tahun 56 mungkin Iya mungkin ya Untuk ke 2016 dan itu pekerjaan yang diganggu Gak apa? Gue Dan menurut gue itu bukan pekerjaan yang gampang Iya Mereka mau ngambil Nggak misalnya gini loh Ketika lu ingin mengubah Lu ingin terinspirasi dari suatu film Yang sudah 60 tahun yang lalu Yang pertama ya riset dan jelas kan Tapi Ketika lu bawa itu ke tahun 2016 Gimana caranya supaya Keromantisan tahun itu Cocok dengan tahun ini Jadi keromantisan itu equal Tapi pakai gaya 2016 gitu loh Dan itu yang gue rasa I mean like Mungkin kalau tahun 56 Apa yang mereka lakukan It's way to modern Tapi Untuk 2016 Sekarangnya gaya itu old gitu ya Gue ngerasa Gue ngerasa Karena Karakternya si Gendis ini Kurang di Olah Iya gitu Karena itu tadi Antara dia Ice Queen Dan akhirnya ke scene finalnya itu Nah kok ini gini sih Kayak gak Ini bukan karakter yang di awal Dibangun gitu Iya gitu Dan dia bilang bahwa Gue gak percaya cinta pertama It's not for me Terus dia bilang Dan dia keras gitu kan Waktu dia Mulai agak lunak di gereja Mau digandeng tangannya Dia ngambil tangannya sebenarnya udah bener tuh Iya 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 Itu udah bener Jangan mentang-mentang Cuma dikasih apa tuh dia semuanya Lecos apa sih Letak Ya itulah Dikasih Dikasih K.A. itu dodol apa Dodolnya Orang Flores kali Sorry ya kalau salah kita emang kurang riset banget Gua lupa banget Abis kita nonton, ya nonton aja nggak pakai nulis Terus udah gitu kan memori kita memang terbatas ya Iya, mesti di upgrade kan tiapnya Maksudnya kalau kemana-mana pakai kabel gitu Nggak maksudnya, maksud gue Udah bener gitu, dia nggak gandeng tangannya Terus pas lagi ketemu kuburan kakeknya itu Dia bawain bunga dan dia bilang ngapain ambil bunga dan nas Itu udah enak, aduh cakep banget deh Cuma kayaknya pas udah menjelang kesana Kayak di buru-buru pengen selesai gitu Iya, karena kayak durasi-durasi Durasi-durasi Karena dari awal ke titik itu udah panjang banget durasi Dan gue ngerasa, aduh emang Maksudnya gini, kalau mau kayak gitu Ya, I don't think that they have to end up together I mean like, they could be just friends And they will try, nggak harus pacaran Mereka nggak harus pacaran kan? Tapi mungkin versi tahun 1956-nya mungkin ya mereka akhirnya pacaran gitu Mereka harus pacaran gitu Ya, gue nggak tau ya Sorry banget kita nggak riset juga Karena menurut dia, gue harus nonton restorasinya dulu Betul Tapi kalau menurut gue ya, gue akan nonton apa yang gue tonton sekarang Nah, sekarang gue jadi berasum, salahnya gue jadi berasum sih bahwa Ya, mereka harus end up seperti yang versi tahun 1996 gitu loh Tapi gini Maksud gue Mungkin gue akan lebih puas dengan yang tahun 1996 mungkin sekarang And honestly, gue bukan orang yang suka nonton film kuno Dan gue masih lebih diajak untuk ayurin nonton, ayurin nonton Kalau nggak, gue kayak yang ah udah lah males gitu loh Atau mungkin lo aja, ntar terus lo review Terus gue ini paling-paling nggak penting Yes! Kalau bilang juga ini di compare sama yang 56 Mereka mau usah Ngapain? Udah cukup lah gue nonton yang tadi Tapi gue sempet nonton trailer Mana ada jauh dulu trailer Nonton dikit sih di Youtube Yang tahun 1956 Itu tapi yang udah di restorasi apa yang seadanya? Oh ya, sudah di restorasi lah Sudah di restorasi Karena itu kan untuk bagian dari promosi juga gitu Nah, dan waktu itu gue adalah dua temen gue yang nonton itu Yang satu bilang Aduh Mika Wijayanya cantik banget ya Ini cantik banget Bentunya hungung cewek Dan temen gue yang cowok bilang Dia tuh seneng banget kan sama film atau apa gitu Dan dia bilang Gila ini restorasinya Itu bagus banget Aduh ini cakep banget dengan Ana segala macem Dan gue tuh kayak yang Tertarik nih nonton Dan ketika gue baca sinosisnya Gue tuh kayaknya Kok seru ya ininya storyline-nya gitu loh Jadi kayak gue udah punya ide nih Gue nanti mau nonton Ini kisah tiga daerah Gue mau Apa namanya Gue udah ada bayangan nih Yang restoran apa Yang ini tahun 1956 tuh Storyline tuh kayak gini loh gitu Walaupun di sinosisnya itu gak diceritain sih Akhirnya gimana Jadi gue udah kayak ada ide gitu Kayak udah ngepak 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 Tapi pun gue ngerasa bahwa Ketika gue baca storyline-nya yang tahun 1956 Kok gue ngerasa gue baca sinosis yang 1956 tuh kayak lebih geget dari apa yang gue tonton tadi gitu loh Bahwa Konfliknya tuh kayak lebih tajem Orang-orang bilang sih pecah tuh yang 1956 kemarin Lebih tajem Tapi ya kuno aja Dan mungkin Actingnya gak se... Wait Acting tahun 1956 ya gitu sih Iya gak sih maksud gue Ya gitu Ya nonton mah kayak gitu Alamak Berarti kita harus menunggu Patah hati buat bintone kedua Do I have to watch the... Nolah Nolah Eh maksudnya Eh maksudnya Ini pasti gara-gara Ini nyala nih Itu udah track gue abis Lumayan lah itu udah aget-aget Ya kita harus mati lampu Dengan suara kita aja ya Oke Nanti kita gak pulang Ini kayaknya bener deh Aki gue mati gara-gara lampu dinyalanya Oh no 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 Ada taksi gak pinggir jalan Stay with me Stay with me Wah Gue kok gak pernah Gue kok gak pernah kepikiran ya Bawa nyalain lampu di mobil itu Bisa bikin arki gue soft ya Sepanjang jalan dinyalain Gue pikirnya tuh arki No I don't Kita kayaknya bel kiri aja kali ya Iya gak sih Tanggung gak beli gue sama ini Gak tau G-MAX nya tidak 11 kali G-MAX sekarang udah ada yang offline Kita beli banget Jadi susah Apa? Tapi ya susah dibikin Online nanti jadi agak Progy 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 So That's what I think Ya nanti kalo kita sempet Nonton Restorasi Kita balas lagi Kalo akhirnya ya kita nonton Don't know aja Yes Which is sebenernya gue Kalo nonton trailernya sih Kayaknya lucu Tapi I don't wanna have a high hope Karena gue gak tau siapa suradaranya Gue gak tau siapa yang I mean like Rumah producingnya siapa Eh si itu Si UPI bukan UPI Enggak bukan Enggak bukan Enggak bukan Bukan Lu cek lagi Enggak bukan Cepetan nih kita belok kiri apa terus sih Bisa cek lah Hah? Belok kiri mau ke Semaya Kan kita biasanya juga pulang jam segini kan Ya udah Anyway Anyway Ehm Gak dulu jangan anyway 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 Gua Ambil kiri dulu Udah setengah jam dong Iya Belok lagi Engga Engga Kita dibawa ini Billboard Online Mudah-mudahan Gue ada waktu buat ngeditnya video Karena kemana aja belum di edit Astaga macam juga Ya Tuhan I wanna cry-cray nih I wanna cry-cray Cry-cray I wanna cry-cray Dan gelap Kenapa pulang lewat mana Kenapa pulang malam juga Karena Semua orang pikirannya kayak kita Serius deh Ini kita lebih Malam Ada yang mau di review lagi gak filmnya? Dari filmnya? Iya Gelap banget nih kita gak ada mukanya Abis nih kayak Agar lah beli mic sama beli lampu deh Tapi mereka juga ganteng kali Ngeliatin muka kita Betul Betul juga sih Menteru gue gimana? Mending ada muka kita apa nggak? Ntar mungkin kita ganti itu aja Ganti stiker-stiker gitu loh Hah? Kayak ganti stiker-stiker Oh Jo Nanti dikira di sensor Takutnya kita dikira ngapain Iya muka lo Terang lagi Terang lagi Gelap lagi Enggak Gak ada yang mau di review gak? Cepetan deh Enggak Udah itu aja Itu aja ya Mereka bosan Wow 29 menit I told you it's almost 30 menit Bye bye Sampai ketemu lagi di vlog Kami berikutnya yang I don't even know what are we going to talk about on Sunday actually Tapi Kita akan ngomong sama temen-temen kita Semoga kita nemu tempat aja gitu ya Gak diusir-usir Karena kita mencoba Dan mudah-mudahan kedengeran suaranya audionya Suaranya penonton Iya dan kita masih gak tau mau ngomongin apa Tapi I think I think I think you need to know My friends Karena Lebih hancur dari gue Tenang Gue paling hancur Ya mungkin lo mau ketemu orang-orang baik Orang-orang Sompat Sompat Pada dikasih tinggi Religious Tapi kalo ketemu ya Ya gitu-gitu juga sih Kita vlogging mereka tanpa kita Biar mereka gak liatin sampah doang itu Oke See you in our See you Jalanan sudah tidak macet Mendadah Mendadah Saya Arin Kuli Bye-bye Kut-kut-kut Sya 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 Duba-duba Huuu 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 Huuu